Intro Hai semuanya Jadi hari ini aku mau share ke teman-teman Tentang yokai Buat teman-teman yang mungkin belum tau Apa itu yokai Jadi aku akan jelasin dulu Apa sih itu yokai Nah yokai itu adalah Julukan buat Makhluk-makhluk mistis yang ada di Jepang Jadi tuh banyak banget yokai yang ada di Jepang Aku pengen share Lu yokai terkenal di Jepang Yang sering banget jadi ciri khasnya Di Jepang Dan sering masuk anime Dan kayak unik juga Topik ini bakal seru banget buat dibahas Karena kayak yokai itu terkenal dengan Sosoknya yaitu yang serem Yang punya kekuatan Yang bentuknya tuh bervariasi Kadang bisa kayak binatang Kadang bisa kayak hantu Atau monster Oh iya teman-teman Jadi tuh untuk yokai di Jepang Itu tuh bener-bener Mereka itu percaya Adanya kayak kekuatan supernatural Dan mereka menyembah Mama-mama mistis ataupun yokai Yang sampai sekarang tuh masih dipercaya Sama masyarakat Jepang Contoh itu kayak ada beberapa yokai Yang dibuat di patung Kayak di kuil simpel Kuil buddha Untuk yokai pertama Itu adalah kapa Kapa ini adalah yokai yang terkenal banget di Jepang Dan orang-orang Jepang itu pasti tahu sama kapa Kapa ini merupakan Sesuatu yokai yang tinggal di rawa Jadi tuh kapa itu Berwarna hijau Dan aku bingung sih Dia tuh kayak mirip kata Tapi juga mirip bebek Kayak antara campuran dua hewan itu Dia memiliki sirip di tangannya Sama di kakinya Jadi itu yang memudahkan dia untuk berenang Dan hidup di rawa Terus kapa itu juga Dia punya semacam piring Di atas kepalanya Jadi tuh kalau seadanya Kapa ini piringnya tuh kering Dia tuh akan melemah dan mati Makanya kapa itu Kalau di film-film kayak di anime Kayak gitu Mereka gak bisa Rauh lama di daratan Itu akan membangun ke kehausan Dan akhirnya Kehilangan energi Dan biasanya Kapa ini juga Salah satu yokai yang iseng Mereka itu bisa Menyerang musuh Kalau mengganggu Daerah habitat mereka Untuk orang-orang yang mungkin Kayak berenang Di rawa-rawa tempat kapa tinggal Itu kapa bakal gangguin Orang-orangnya juga Untuk yokai kedua Itu ada Oni Oni itu di finishnya tuh kayak serem Mereka punya Taring yang tajam Mereka punya badannya besar Mereka merupakan yokai yang cukup seram Karena mereka kuat Bengis Bahkan mereka juga bawa Kayak semacam tongkat Untuk Melawan musuh Atau menyiksa orang Nah jadi Oni ini Dia itu biasanya Kalau warna umumnya Sebenarnya bervariasi Tapi yang biasa yang umum itu Berwarna Merah Sama berwarna biru Yokai ini Dia tuh punya tugas Nah tugas yokai Oni ini Dia itu Biasanya hidup di neraka Dan mereka suka Menyiksa orang-orang yang berdosa Kalau Oni di anime Ya pasti akan seperti itu Berbeda besar Bertaring Mereka bawa senjata Terus mereka akan Mukul-mukul orang Nah untuk yokai yang ketiga Itu adalah Tenggu Nah Tenggu ini merupakan Yokai yang Terkenal Arogan Memiliki wajah Berwarna merah Memiliki hidung yang panjang Dan mereka itu biasanya Pake baju biksu Nah Tenggu itu juga punya sayap Kayak hampir mirip burung gitu Tenggu ini ditakuti sama orang-orang Karena Tenggu itu dianggap sebagai Makhluk yang membawa malapetaka Tapi di sisi lain Kayak di beberapa wilayah Jepang Tenggu itu juga disembah Karena Tenggu itu dianggap sebagai Dewa gunung Jadi kayak mungkin Berbeda perspektifnya Di antara wilayah-wilayah Jepang tertentu Dan Tenggu sendiri itu kayak Namanya bakal dipakai untuk Menamai nama-nama hewan Yang dibawa ke Jepang Untuk yokai yang keempat Itu ada Roku Rokubi Nah untuk yokai Yoku Rokubi Itu merupakan Yokai Dimana tuh Mereka tuh sebenernya Kayak orang biasa Kayak manusia Tapi sebenernya itu Mereka itu adalah Yokai yang bisa Memanjangkan leher mereka Jadi tuh ada dua tipe Roku Rokubi Yaitu tipe yang lehernya itu Bisa ngapung Sama lehernya itu bisa memanjang Mereka bisa menyerang orang Kalau Mengganggu dia Beberapa wilayah di Asia Ada juga yang mirip-mirip Kayak Roku Rokubi Semacam kayak makhluk Yang punya Leher panjang Sebenernya kayak agak bingung juga Antara kayak Roku Rokubi ini Ntar dianggap sebagai Makhluk mistis Tapi juga Ada yang kayak Menyatakan Kalau Roku Rokubi itu Juga merupakan Manusia Ataupun penyakit Yang diderita oleh manusia Roku Rokubi ini Sering muncul di Sastra Kayak di esai Di anime-anime Dia kayak Lihat kayak cantik Tapi padahal Dia itu Adalah yokai Dia bisa menyamar guys Jadi harus berhati-hati Sama Roku Rokubi Yokai selanjutnya Itu adalah Neko Mata Nah Neko Mata itu Neko itu berarti kucing Dimana tuh Neko Mata Merupakan yokai Yang menyerupai kucing Menyai dua ekor Sebenarnya ada beberapa Asal-usul dari Neko Mata Yang berasal dari Cerita rakyat di Jepang Neko Mata itu Kayak tinggal di pegunungan Dan Di selain kayak ada juga Yang menjelaskan bahwa Neko Mata itu Merupakan kucing Yang akhirnya Berubah Menyelirik Neko Mata Setelah Bertambah umurnya Jadi semakin tua Tiba-tiba jadi Monster Jadi yokai Nah gitu Gak berarti Tapi jadi yokai Mungkin ini juga Alasannya Mungkin kenapa Dia punya banyak nyawa Atau mungkin karena Dia adalah Neko Mata Nah jadi kayak Itulah Neko Mata itu Menyerupai kucing Yang memiliki dua ekor Dan Dari beberapa Asal-usul tertentu Dari beberapa Cerita rakyat di Jepang Ya Neko Mata itu Awalnya itu adalah kucing Yang berubah menjadi yokai Neko Mata itu Juga muncul Di anime Kayak di indonesia Yaitu Kirara ya Lucu banget Dan kayak Bisa jadi besar Berubah Dan kelihatan lucu Tapi padahal Dia adalah yokai Nah Yang selanjutnya itu ada Sukumogomi Sukumogomi merupakan Salah satu yokai Yang sebenarnya itu Dari benda mati Kemudian Ada jiwa Yang masuk ke dalam Mereka Dan mereka jadi hidup Sukumogomi ini Ada Ada sejak kayak Abad ke-10 Dimana itu merupakan Salah satu konsep Dalam penyebaran agama Yudha Shingon Sebenarnya Sukumogomi ini Nggak berbahaya Tapi Kononnya Katanya Sukumogomi ini Akan Menyerang Orang Kalau Orang atau pemiliknya itu Membuang dia Atau memperlakukan dia Dengan nggak baik Jadi Sukumogomi itu Mungkin punya perasaan ya Dia bisa sedih Kalau dibuang Memajikannya Nah Sukumogomi ini Syaratnya Agar dia bisa hidup lagi Menjadi Sukumogomi Adalah Ketika dia udah melayani Tuan-nya Atau pemiliknya Selama 100 tahun Kemudian Ada jiwa yang masuk ke dalam Dirinya Dan Dia punya kesadaran Sukumogomi ini Kayak mirip Kayak benda Terus kayak ada Semacam api-api Di sekiling dia Jadi Sukumogomi ini Terkenal banget Di Jepang Sampai-sampai Kayak Ada sebuah kuil jinja di Jepang Dimana tuh Orang-orang Jepang Mereka tuh akan Kayak melakukan penghiburan Ke benda-benda Yang udah rusak Atau nggak kepakai lagi Wah Gila ya Mereka bener-bener Kayak Menghormati Atau memahayai Bahkan benda Yang udah nggak kepakai Nah Yang selanjutnya itu ada Yama Uba Yama itu gunung Dan Uba itu nenek Jadi tuh Yama Uba Itu merupakan Yokai Yang memenuhnya Yokai Yang merupakan Apa ya Kononnya itu dulu Dia tuh adalah seorang manusia Tapi kemudian dia meninggal Dan Tubuhnya itu Dan dirusak Sehingga dia menjadi monster Nah Yama Uba ini Suka Ber-acting Karena sebenernya dia tuh Kononnya itu adalah seorang penyihir Ataupun monster Kayak dia tinggal Di Bubuk Di gunung Ataupun di hutan Dan Yama Uba tuh biasanya Mengincar orang-orang Kayak dia menyediakan Tempat tinggal Nyadain makanan Untuk orang-orang yang mau bersinggah Lalu Kalau seandainya nih Tamunya itu lagi tertidur Di malam hari Yama Uba itu bakal Diam-diam Kalau makan tamunya Gitu Kayak nenek-nenek yang baik hati Padahal sebenarnya itu adalah Monster yang bisa makan Diam-diam Konon yang diciptakan Sama orang-orang Jepang Dan Terkenal banget Di Jepang Karena Yama Uba ini juga Sering muncul Kayak di Kami sama Hajime Masite Ini juga muncul Hampir makan Nanami ya Karena dia acting Sebagai nenek yang jatuh Tapi tiba-tiba Dia memakan Si Nanami Makan manusia Jadi ya Harus Berhati-hati Supaya gak dimakan Sama si Yama Uba ini Nah Untuk yang selanjutnya Itu ada Tanuki Nah Tanuki ini merupakan Yokai yang terkenal juga Di Jepang Dimana Tanuki itu merupakan Percampuran Antara Hewan rakun Sama Anjing Nah Dimana tuh Dia memiliki ciri khas Yang agak gendut Biasanya Terus Dia tuh juga punya Kekuatan Dia suka Mencuri Mencuri uang Gitu kan Jadi Tanuki itu Menggunakan kekuatannya Untuk mengelabui orang Kayak Semacam bisa Menghipnotis Jadi tuh Gimana ya Cara dia bisa Hipnotis orang Nah Caranya itu adalah Dia itu pake daun Terus Ditaro Di kepalanya Entah mungkin Dia ucapin mantra Atau kayak gimana Terus dia bisa berubah Menjadi cewek cantik Tanuki ini pun juga Terkenal Dan Dibuat sebagai patung Ataupun hiasan Yang lucu Di Jepang Oke Next Itu ada Kitsune Nah Kitsune itu Dalam bahasa Jepang Adalah Rubah Tapi ini bukan Sekedar rubah biasa ya Karena Kitsune itu Dalam Cerita di Jepang Itu merupakan Yokai Yang mirip dengan Rubah Dan dia tuh punya Sembilan ekor Ekornya banyak Kitsune ini Merupakan Beda ya Mata Nuki Yang kayak Dia bisa Salah gunain Kekuatannya Dianggap sebagai Yokai yang Jahat Iseng Ataupun kayak Gak dihormati Tapi kalau Kitsune itu Merupakan Salah satu Yokai yang Dihormati Sama orang Jepang Karena Yokai ini merupakan Yokai yang dianggap Mempunyai kebenyaksanaan Dan suci Jadi Banyak banget Orang yang Respek sama Kitsune Dan biasanya itu Kitsune itu punya Kekuatan Dimana dia itu Bisa merubah Dirinya Menjadi Perempuan Yang cantik Gitu Ini mirip banget Sama kami sama Hagimimashite Yaitu Tomoe Dimana dia juga Yokai Kitsune Yokai rubah Dimana dia bisa Berubah bentuk Menjadi Perempuan Yokai Kitsune itu Terkenal banget Di Jepang Dan Kalau tanya Pasti orang-orang Jepang juga pernah tau Dalam mitologi Dimana tuh Kitsune itu Bisa hidup Selama seribu tahun Dimana tuh Kayak bunuhnya tuh Umumnya itu Berwarna keemasan Atau putih Terus juga ada Yuki Onna Nah Yuki itu adalah Salju Onna itu perempuan Jadi kalau Diterjemahin itu Menjadi Perempuan salju Yuki Onna itu adalah Yokai yang muncul Saat salju Dan di malam hari Biasanya dia muncul Sebagai perempuan Dimana tuh Menggunakan kimono Dan kayak Yuki Onna ini Mungkin kelihatan Kayak gak serem Tapi kayak Gak boleh diremehin Karena Yuki Onna ini Hanya dengan Lewat nafasnya aja Dia bisa Bekuin orang Yuki Onna ini Biasanya Akan menyeret orang Atau membawa orang Supaya Orang itu juga Ikut menderita Sama-sama dia Gitu Konon Kayak menurut cita rakyat Di Jepang Dipercaya Kalau Yuki Onna ini Merupakan Arwah perempuan Yang meninggal Pas di tengah Badai Mungkin itu aja Yang bisa Kushare ke teman-teman Kayak menarik banget ya Cita Ataupun kayak Yokai-yokai Makhluk mistis Ataupun supernatural Yang ada di Jepang Semoga aja Itu bisa menambah Pengetahuan teman-teman Tentang budaya Orang Jepang Mite kurete Arjatugasemashita Jangan lupa untuk Subscribe Like dan share ya Jani Jangan lupa для Steril Jangan lupa для durch M attributed oking Juli Yo Li Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like